Halo bosku, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Semoga negara kita menjadi negara yang gemah ripah lojinawi, toto titit tentrem kertora harjo, dan juga bisa lolos ke piala dunia pada tahun 2026 nanti. Karena kuota peserta dari 32 negara menjadi 48 negara bosku. Kali ini akan kita review tim nasional Australia, yang juga wakil dari benua Asia. Australia lolos ke piala dunia dengan berdarah-darah sejak dari penyisihan. Mereka di peringkat ketiga klasemen kualifikasi zone Asia, sehingga harus lakukan playoff melawan wakil dari zona conmebol yaitu negara Peru. Saat lawan Peru pun Australia tak bisa menang dan harus melalui babak adu penalti. Beruntung mereka lolos dan bisa tampil di piala dunia Qatar nanti. Sejak tahun 2006 Australia selalu lolos ke piala dunia. Bakat sepak bola mereka turun-temurun dari terah buyut mereka Inggris. Dengan sepak bola model kick and rush, Australia menjadi dikdaya di Asia. Pemain mereka pun banyak merumput di Liga-Liga Eropa sehingga membuat tim nas Australia sangat solid. Dipadu dengan pemain imigran dari Afrika Australia makin lengkap kekuatannya. Prestasi terbaik Australia adalah di piala dunia 2006. Mereka bisa lolos ke babak 16 besar. Di piala dunia Qatar kali ini Australia dilatih oleh Graham Arnold asli Australia. Ia fanatik dengan 4 back, untuk lini tengah dan depan bisa berubah-ubah. Bisa 4-2, 3-1 atau 4-1, 4-1 tergantung lawan mereka. Pelatih Graham Arnold sangat mengutamakan kolektivitas, skill individu tak menonjol di tim nas Australia. Mereka unggul dalam bola atas dan bodyball. Tim nas Australia mempunyai skuad yang merata di posisi penjaga gawang ada keeper yang bermain di klub Real Sociedad Liga Spanyol Maturian sekaligus sebagai kapten tim. Ia sangat tangguh dalam menjaga gawangnya. Di posisi back tengah pemain klub Bresia Fran Karacic, ballet ride bermain di Sunderland Inggris dan pemain senior train Sainsbury bermain di Norwegia. Akan jadi tembok pertahanan Australia. Sedangkan kekuatan lini tengah di huni Rayleigh Mcgray, Kenny Dougal mereka berdua bermain di Liga Utama Inggris menjadi tumpuan Australia. Di lini depan Matthew Leakey dan Awer Mabil jadi striker dengan caps terbanyak di Australia. Kelemahan mereka mungkin ada di lini depan. Tidak ada pemain yang tajam. Australia harus segera mencari striker dengan finishing yang baik jika ingin sukses di piala dunia nanti. Melihat peluang Australia di piala dunia nanti sangat berat. Mereka satu grup dengan Perancis, Denmark dan Tunisia. Hanya Tunisia yang di atas kertas bisa mereka kalahkan. Jika bisa menang atas Perancis atau Denmark, minimal bisa imbang peluang untuk mereka lolos terbuka lebar. Australia harus bekerja keras dan atur strategi Jitu untuk lolos. Oke itulah review Timnas Australia. Kita tunggu saja Kipra Australia apakah hanya akan jadi penggembira atau bisa membuat kejutan di piala dunia Qatar nanti. Terima kasih bosku salam olahraga, semoga kalian sehat dan bahagia selalu.